Dukungan Koalisi Perubahan terhadap semua langkah untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil makin membuka lebar wacana penggunaan hak angket. Saat ini Koalisi Perubahan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dengan cara hak angket. Saat ini mereka tinggal menunggu PDI Perjuangan. Akan menanti menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket. Kami sangat menunggu, sangat senang. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya. Kita siap, kita akan mengawal. Dia akan cek sampai ke detail-detailnya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Berbagai masalah terjadi di pemilu 2024. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah penggunaan aplikasi Sirekap sebagai penghitungan suara. Dalam sebuah surat pernyataan, PDI Perjuangan menolak penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap. Surat ini ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS juga resmi melayangkan surat kepada KPU untuk meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Politikus PDI Perjuangan, Adia Napitupulu, menegaskan, hak angket merupakan pilihan konstitusi dan tidak boleh dilarang. Kesadaran setelah melihat temuan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu, membuka peluang komunikasi hak angket akan berjalan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Dengan berbagai temuan dugaan kecurangan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tim Liputan Ainews melaporkan.